Al-Quran Al-Karim Al-Quran Al-Karim Baik Pak, tolong dijelaskan Berdasarkan dengan halugatnya Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam ayat ke-6 Dari surah Al-Baqarah ini Dimana Allah Ta'ala telah berberiman Berdasarkan keterangan dari halugat Yang ditulis oleh Hadrat Musleh Ma'ud Radul Anhu Halifatul Masih ke-2 Di dalam Tafsir Kabir ini Beliau menerangkan bahwa Di dalam ayat ini Ada beberapa Kata-kata penting Yang perlu diketahui dari Pak Hamil kita Yaitu misalnya Dia tulis kata Allah Di sini Mempunyai ada sembilan nama Makna dari kata Allah itu sendiri Tapi di sini Diambil hanya Satu diantaranya Bahwa kata Allah ini Merupakan Satu makna Istilah Ya ini Artinya unggul Atau Di atas Jadi Ulaika Ala hudam Bahwa mereka itu Pada ayat sebelumnya Disebutkan Siapa itu Adalah orang-orang mutaki Ala hudam mirrabihim Mereka itu Orang mutaki Berada Di atas Petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan mereka Kemudian kata hudan Di sini Juga Ditulis oleh beliau Yaitu Artinya Petunjuk Atau hidayah Dari kata hudan Di sini Kemudian Rabbihim Ini adalah Menerangkan Masalah Tuhan Atau Allah ta'ala Yaitu Tuhan mereka Mereka di sini adalah Orang-orang mu'min Orang-orang mutaki Yang pada ayat sebelumnya Dijelaskan Bahwa orang mutaki Itu adalah Mereka Yang mendirikan Sholat Yang memberikan Pengorbanan Di jalan Allah ta'ala Dan mereka Yang taat Patuh kepada Allah dan Rasulullah Muhammad S.A.W. Nah kemudian Pada ujung Pada ayat ini Ada kata Al-Muflihun Ya Dalai kata Al-Muflihun Menurut Lugod Di sini adalah Merupakan suatu isim fa'il Artinya Pelaku Al-Muflihun Orang-orang Yang Berjaya Atau berhasil Atau sukses Dalam makna apa Berhasil dan suksesnya Adalah mereka Orang-orang yang berhasil Di dalam Menegakkan Tauhid ilahi Kenapa? Karena banyak Dalam makna secara umum Arti sukses Atau berhasil Falah Di situ Dalam makna lain Juga ada Misalnya orang berhasil Dalam hal apa Perdagangan Atau pekerjaan Atau pertandingan Itu juga falah Atau berhasil Tapi yang dimaksud Dalam hal ini Ayat Quran Menjelaskan adalah Masalah berhasil Dalam hal Menegakkan Menyampaikan Menyebarkan Ajaran Allah S.W.T Yaitu Tauhid Ilahi Mengapa mereka Dikatakan ini Orang-orang ini Orang-orang ini Orang-orang mu'min tadi Orang mutaki itu disebut Sebagai Muflih Karena mereka itu Adalah orang-orang Yang menyebarkan Menyampaikan Ajaran Allah S.W.T Melalui Para nabinya Khusus kita Sebagai orang-orang mu'min Adalah Orang-orang mu'min itu Berhasil Para sahabat nabi Berhasil Menyampaikan Ajaran Islam Melalui Syariat Al-Quran Karim Yang turun kepada Nabi Agung Muhammad Rasulullah S.W.T Jadi Makna Dari kata Muflihun Di sini Dikatakan oleh Orang Arab Bahwa tidak ada Suatu kata lain Yang dipakai Di dalam Bahasa Arab Penggabungan Makna Keberhasilan itu Dalam makna Kebaikan Menegakkan Syariat Agama Dan juga Kebaikan-kebaikan Yang dicapai oleh Mereka itu Mereka semuanya itu Dikatakan sebagai Al-Muflihun Jadi itulah Maknanya dari Lugat Ayat ini Yang diterangkan Dimana Di dalam Keterangan Sumber Akrabul Mawarid Dijelaskan Bahwa Al-Fala Az-Zufaru Wa-Idra'ukul Bugayah Yang ini Bahwa Falah Meraih Kesuksesan Dan mencapai Maksud Dalam Suatu Pekerjaan Ini menurut Juga Al-Mufradat Bahwa Kemudian Juga diterangkan Di dalam Tajul Urus Terdapat Keterangan Yukalulikuli Man asobah Khairan Muflihun Yang ini Setiap orang Yang dapat Meraih Kesuksesan Duniawi Ataupun Agama Maka Ia Dinamakan Al-Muflih Orang Yang sukses Dan yang Dikatakan Falah Adalah Suatu Keberhasilan Yang membuat Orang lain Menjadi Iri Kenapa Allah Ta'ala Menggunakan Kata Al-Muflihun Disini Bagi orang-orang Mumin Orang-orang Bertakwa Karena Bagaimana Ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Dan para Sahabatnya Menegakkan Tahu Ilahi Itu Pada Awalnya Semua Orang Di Mekah Dan Juga Di Madinah Dan Tempat-tempat Lainnya Dimana Nabi Menyampaikan Da'wah Ilallah Ini Semuanya Memusuhi Ketika Ketika Awal Beliau Sendiri Kemudian Nanya Istri Kemudian Berapa Orang Sahabat Di Dalam Rumah Tangga Beliau Itu Perlawanan Begitu Keras Sampai Puluhan Tahun Di Mekah Sehingga Mengatakan Bagaimana Bisa Berhasil Tapi Nyatanya Bagaimana Lambat Laun Satu Persatu Orang Mekah Baikat Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Akhirnya Orang-orang Mekah Para Pemuka Disantrum Abu Jahal Dan lain Sebagainya Itu Dan Teman-temannya Merasa Iri hati Muhammad Yang dikatakan Buta huruf Yang tidak punya Pendidikan Tapi Dia berhasil Menyampaikan Ajaran agama Yang baru Yang dia bawa Yang datang Dari Tuhannya Akhirnya Mereka pun Begitu Iri hatinya Nah inilah Allah Ta'ala Kemudian Memakai Ayat ini Bahwa Orang-orang Mutaki Itu Adalah Orang-orang Yang berjaya Berhasil Bukan dipakai Dengan kata lain Tapi yang dipakai Al-Muflihun Jadi ini adalah Keberhasilan Dalam hal Menegakkan Kebaikan Keberhasilan Duniawi Dan agama Yang telah Dicapai oleh Para Sahabat Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Itulah Secara Lughatul Arobiyah Makna Dari kata Ayat Ula'ika Al-Huddam Mir-Rabihim Wa'ula'ika Humul Muflihun Baik Pak Kita telah Membahas Berkenaan dengan Halugot Dari ayat ini Mengenai Al-Muflihun Sudah sangat gamblang Menurut saya Mungkin ada lagi Penjelasan yang Lebih mendalam Berkenaan dengan Al-Muflihun ini Pak Yang terdapat Di dalam Tafsir Kabir Ya Di dalam Penjelasan lainnya Mengenai Al-Muflihun Di sini Bahwa Dijelaskan Orang-orang Mutaki Dimana Dalam Kata Al-Muflihun ini Arti Makna lainnya Adalah Yaitu Orang-orang Yang telah Mendapat Hidayah Petunjuk Petunjuk Yang bagaimana Adalah Petunjuk Yang tertinggi Kepada Orang Mumin Dari Allah Ta'ala Kepada Muhammad S.A.W. Mereka Yang Seperti ini Telah Seolah-olah Itu adalah Mencapai Tuhannya Kesempurnaan Kemudian Yang Dikandung Di dalam Ayat ini Juga Pertama Adalah Bahwa Ayat ini Membimbing Orang-orang Mu'min Sehingga Kepada Tarap Dari Tahap Awal Yang paling Rendah Kemudian Mencapai Kepada Yang lebih Derajat Lebih Tinggi Akhirnya Kepada Kesempurnaan Itu Dalam Makna Ayat Dikatakan Robun Ya Robun Itu kan Sifat Allah Ta'ala Dimana Dia Menciptakan Dari Sesuatu Hal Yang Tidak Ada Dan Setelah Ia Ciptakan Sesuatu Itu Lalu Dia Sendiri Yang Membimbing Dan Kemudian Membesar Dan Mencapai Kesempurnaannya Itulah Juga Disini Kata Muflihun Yang Terkandung Dalam Ayat Ini Bagi Orang-orang Mu'min Agama Yang Allah Turunkan Ke Dunia Ini Yaitu Agama Islam Dahulunya Tidak Ada Turun Kepada Rasul Muhammad Sallallahu Sallam Dari Beliau Sendirian Berdakwah Kemudian Allah Berikan Runia Banyak Orang Yang Be'at Kepada Beliau Dan Akhirnya Beliau Banyak Memiliki Pengikut Dan Dari Orang Yang Lemah Lemah Yang Tidak Punya Apa-apa Dibimbing Oleh Allah Ta'ala Dengan Sifat Robun Allah Ta'ala Itu Kemudian Makna Selanjutnya Juga Adalah Kata Rob Juga Ini Mengandung Mendapat Hidayah Petunjuk Kepada Mereka Dan Juga Rob Ini Muflihun Ala Hudan Disini Juga Mengandung Makna Adalah Sebagai Kendaraan Dimaknai Juga Maksudnya Kenapa Yaitu Bahwa Orang-orang Yang telah Mendapat Hidayah Tersebut Dia Berdiri Di atas Petunjuk Allah Ta'ala Dan Berjuang Terus Berjalan Di atas Kebenaran Ini Itu Bagaikan Mereka Menaik Kendaraan Itu Duduk Di atas Kendaraan Dan Terbawa Mencapai Kepada Tujuan Akhirnya Inilah Maksudnya Mereka Sampai Kepada Tujuan Terakhir Yaitu Mencapai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dari Catatan Ini Sendiri Bahwa Makna Dari Beberapa Arti Dari Kata Tersebut Mencapai Yang Paling Ujungnya Adalah Klimaks Kesempurnaan Orang Yang telah Mendapat Petunjuk Dari Allah Ta'ala Itu Adalah Mencapai Mendapatkan Tuhannya Bertemu Dengan Tuhan Begitu Hebatnya Ini Makna Dari Lugatul Arobiyah Dan Makna Dari Kandungan Ayat Tersebut Yang Diajarkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alaih Wassalam Baik Pak Berkenaan Dengan Al-Muplihun Kita Ketahui Bahwa Arti Dari Al-Muplihun Ini Adalah Orang-orang Yang Berhasil Berjaya Dalam Hal Meraih Cita-citanya Akan Tetapi Ternyata Banyak Sekali Mereka Yang Berjuang Di Jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Malah Mengalami Penderitaan Bahkan Dialami Juga Oleh Para Nabi Lalu Keberhasilan Apa Yang Telah Diraih Dari Kata Al-Muplihun Ini Betul Memang Dari Beberapa Contoh Contoh Para Nabi Termasuk Kemudian Para Sahabat Mereka Juga Dan Orang-orang Soleh Belakangan Bahwa Mereka Dikatakan Mereka Yang Menunjuk Allah Berjalan Di Atas Petunjuk Tuhan Dikatakan Berhasil Tapi Nyatanya Berhasil Bagaimana Ternyata Banyak Yang Menderita Bahkan Mati Di Jalan Perjuangannya Itu Benar Nah Jadi Apa Yang Dimaksud Kata Muflihun Atau Berhasil Di Sini Adalah Mereka Berhasil Menegakkan Imannya Mereka Berhasil Menyampaikan Ajarannya Para Nabi Dan Begitu Pula Para Sahabat Berhasil Menyampaikan Tablik Yang Dipesankan Para Nabi Itu Kepada Mereka Contohnya Rasulullah Sallallahu Nabi Isa Nabi Musa Dan Lain Sebagainya Itu Mereka Memang Berjuang Di Jalan Perjuangan Agama Ini Menegakkan Taudi Ilahi Itu Mengalami Ujian Dan Cobaan Yang Sangat Berat Sekali Sampai Sampai Seperti Nabi Kita Mengalami Beberapa Kali Ujian Cobaan Yang Sangat Berat Dalam Peperangan Sampai Beliau Pun Mengalami Patah Giginya Kemudian Nabi Isa Itu Disalib Untuk Menyampaikan Ajaran Taudi Ilahi Begitu Pula Zaman Sekarang Masih Maun Itu Beliau Beberapa Kali Mengalami Disidang Difitnah Dan Macam Macam Sehingga Pengikut Pengikut Dari Para Nabi Itu Banyak Sekali Yang Mengorbankan Nyawanya Kita Lihat Bagaimana Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Mereka Yang Dikatakan Berhasil Ternyata Mati Di Jalan Perjuangan Itu Apakah Itu Sukses Kalau Kita Ukur Secara Duniawi Kan Mereka Belum Dapat Apa Tapi Justru Apakah Perjuangan Para Nabi Itu Gagal Satupun Tidak Ada Yang Gagal Dari Nabi Adam Sampai Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Mereka Berhasil Dan Apakah Kemudian Musuh-musuh Beliau Beliau Itu Yang Dikatakan Kalau Secara Duniawi Berhasil Menggagalkan Apakah Berhasil Mencegah Dan Membatasi Kemudian Mati Agama Yang Dibawa Peran Nabi Tidak Ada Apakah Mereka Kemudian Dipuji Puji Oleh Orang Belakangan Tidak Ada Tapi Bagaimana Para Sahabat Nabi Yang Begitu Miskin Dan Susah Ikut Memperjuangkan Tauhid Ilai Kepada Rasulullah Sallallam Mengorbankan Nyawa Mereka Ternyata Sampai Sekarang Setiap Orang Mumin Setiap Orang Beriman Selalu Mendoakan Doa-doa Bagi Mereka Semua Sehingga Mereka Disebut Radallahu Anhu Allah Riduk Pada Mereka Radallahu Anhum Allah Riduk Pada Mereka Jadi Ini Adalah Satu Keberhasilan Bukan Diukur Atau Dinilai Secara Jasmani Atau Duniawi Tapi Adalah Secara Ruhani Keberhasilan Da'wah Rasulullah Muhammad Sallallahu Sallam Dan Para Sahabat Keberhasilan Nabi Isa Alayh Sallam Dengan Para Sahabatnya Bagaimana Kita Lihat Itu Sekarang Di Dunia Pengikut Beliau Jutaan Orang Apakah Yang Dahulu Menyalib Nabi Isa Diingat Oleh Orang Sekarang Tidak Ada Satupun Jadi Keberhasilan Yang Disini Dimaksud Keberhasilan Menegakkan Tauhid Ilahi Menyampaikan Menyebarkan Ajaran Agama Itulah Yang Telah Dicapai Oleh Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Dan Para sahabatnya Sehingga Dikatakan Jadi Keberhasilan Tidak Kita Nilai Secara Jasmani Atau Harta Benda Mereka Tidak Punya Apa-apa Memang Rasul Para sahabat Sahabat Di jaman Sekarang Masih Maut Punya Apa Beliau Tidak Ada Tapi Bagaimana Keselesaian Jemaat ini Sekarang Berkembang Di seluruh Dunia Apakah Musuh-musuh Beliau Seperti Muhammad Manusia Betalui Yang Begitu Kerasnya Dan Yang Lain Ada Keberhasilannya Mencegah Jemaat Ini Tidak Apakah Mereka Itu Diingat Oleh Para Pegikutnya Tidak Pula Tapi Bagaimana Masih Maut Sekarang Disuruh Dunia Orang Gegap Gembinta Khalifah Yang Kelima Sekarang Kemana Pun Datang Disambor Orang Dan Orang Mengelulukan Beliau Inilah Bukti Daripada Yang dekatan Al-Muf Likhun Yaitu Bahwa Mereka Adalah Orang-orang Yang Suseh Yang Berhasil Dalam Makna Nilai Secara Ruh Hani Bukan Secara Jasmani Atau Harta Benda Baik Pak Kita Ketahui Bahwa Dalam Hal Ini Pada Zaman Mengetahui Ada Hazrat Bilal Bin Robah Dan Lain-lain Yang Mendapatkan Penderitaan Penderitaan Lalu Pada Zaman Hazrat Masih Ma'ud Mereka Yang Mempertahankan Keimanannya Apakah Ada Disebutkan Contoh-contohnya Atau Bapak Dapat Menjelaskan Contoh-contoh Pada Zaman Hazrat Masih Ma'ud Ya Ada Kalau Kita Nengok Kebelakang Lebih Jauh Di Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Itu kan Kalau Kita Melihat Dari Kata Ayat Ini Sendiri Bahwa Orang-orang Yang Awalnya Tidak Mau Menerima Kebenaran Memusuhi Buitu Kerasnya Tapi Kemudian Mereka Itu Akhirnya Beriman Mereka Beriman Kepada Agama Ini Mereka Beriman Kepada Rasulullah Mereka Beriman Kepada Allah Ta'ala Malaikat Dan lain-lainnya Yang Tercatum Dalam Enam Rukun Iman Itu Mereka Ikuti Semua Contohnya Pada Masa Awal Ketika Perjuangan Berlangsung Itu Yang Paling Dekat Adalah Kita Kenal Sahabat Nabi Hadrat Umar Misalnya Itu Bagaimana Bila pada Masa Awal Begitu Kurasnya Memusuhi Nabi Muhammad Dan Ingin Membunuhnya Demikian Pula Dengan Para Sahabatnya Kemudian Setelah Allah Ta'ala Memberikan Petunjuk Dan Membukakan Jalan Iman Padanya Beliau Pun Beat Begitu Juga Abu Sofyan Awalnya Bagaimana Dia Menentang Setiap Pergerakan Nabi Dan Persahabat Dia Ingin Menghapusnya Tapi Tapi Akhirnya Allah Ta'ala Bukakan Begitu Jaman Sekarang Hadrat Masih Maud Salam Banyak Orang Orang Yang Pada Awalnya Menentang Beliau Dalam Da'wah Beliau Tapi Belakangan Mereka Pun Menerima Dan Beat Kepadanya Jadi Artinya Disini Dalam hal Contoh-contoh Dalam Perjuangan Mereka Yang Menentang Begitu Keras Terhadap Tauhid Ilahi Terhadap Ajaran Allah Kepada Nabi Nabi Itu Pada Masa Memang Begitu Keras Dan Berat Sehingga Orang-orang Pada Masa Itu Juga Menanyakan Ya Allah Kapan Pertorongan Keturun Kepada Kami Ini Sesuai Janji Engkau Itu Pada Masa Saat-saat Semacam Itu Adalah Merupakan Suatu Ujian Yang Sangat Berat Tapi Pada Masanya Ketika Allah Menghendaki Itu Semua Akan Tercapai Nah Yang Paling Besar Adalah Zaman Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Ini contoh-contoh Banyak Sekali Kalau contoh-contoh Berkenaan Dengan Mereka Yang Mendapatkan Penderitaan Pada Zaman Masjidat Masih Maut Karena Mempertahankan Keimanannya Seperti apa Pak Contoh-contoh Yang Seperti Misalnya Ada Sahabat Beliau Yang Di Afganistan Itu Beliau Menyatakan Iman Kepada Masih Maut Sebagai Sebagai Seorang Pejabat Pemerintahan Kerajaan Beliau Menyatakan Diri Iman Kepada Masih Maut Mirza Gulam Ahmad Dikadian Lalu Dibujuk Rayu Kamu Ingkarlah Kepada Itu Katanya Tapi Beliau Katakan Tidak Karena Iman Sudah Masuk Kedalam Jiwa Hatiku Sendiri Akhirnya Beliau Karena Tetap Bersikukuh Kepada Keimanan Itu Beliau Dirajam Akhirnya Beliau Meninggal Wafat Di dalam Perjuangan Imannya Ini Nah Itu Sahabat Masih Maud Alessalam Yang Menyat Pada Beliau Itu contoh Yang paling Nyata Sekali Kemudian Sekarang Belakangan Juga Banyak Orang Orang Contoh Di Pakistan Mereka Dalam Hal Menyampaikan Da'wah Ilallah Menegakkan Tauhid Ilahi Dan Berjuang Di jalan Hal Ini Mereka Banyak Yang Kemudian Dibunuh Orang Apakah Mereka Bersedih Contoh Yang paling Konkret Lagi Kita Lihat Di beberapa Tahun Belakangan Ketika Orang-orang Sholat Jumat Di Lahor Itu Sampai Ratusan Orang Diberonung Dengan Senjata Mati Berhamburan Darahnya Di sana Tapi Apakah Keluarganya Bersedih Kemudian Putus asa Tidak Dan Jemaat Tidak Memperdurikan Hal itu Terus Maju Kedepan Nah Ini Semua Contoh-contoh Bagaimana Mereka Yang telah Mendapatkan Hidayah Dari Allah Tetap Maju Nah Inilah Yang Dikatakan Al Muflihun Tadi Itu Dalam Makna Yang Sebenarnya Secara Ruhani Pada Diri Para Sahabat Nabi Para Sahabat Rasulullah Dan lain Sebagainya Baik Pak Lalu Apa Hubungan Ayat Ini Dengan Ayat Ayat Sebelumnya Berkenaan Dengan Keberhasilan Pak Lalu Apa Yang Dirasakan Oleh Orang-orang Kafir Ketika Melihat Kemajuan Dari Agama Islam Ini Dari Jemaat Ini Bagaimana Memang Ketika Nabi Mulai Menyampaikan Da'wah Ilallah Menyampaikan Ajaran Islam Menyampaikan Firman Sampai Dengan Berapa Sahabat Itu Kan Mendapatkan Kesulitan Sepuluh Tahun Lamanya Di Mekah Beliau Tidak Pernah Tenang Selalu Diganggu Oleh Orang-orang Mekah Termasuk Keluarga Beliau Sendiri Abu Jahal Abu Lahab Memusuhi Lalu Mereka Melihat Setiap Hari Kok Makin Maju Muhammad Dari Sendirian Orang Yang Buta Huruf Ternyata Pengikutnya Dari Hari Ke Hari Terus Mencapai Kemajuan Dan Mereka Pun Masa Iri Hati Itu Juga Tadi Pada Masa Awal Dikatakan Mengenai Apa Maknanya Secara Logot Al-Mufli Itu Adalah Suatu Keberhasilan Yang Membuat Orang Lain Iri Ini Ternyata Di Dalam Perjuangan Beliau Dengan Para Musuhnya Itu Juga Merasakan Seperti Itu Mereka Iri Hati Melihat Kemajuan Islam Yang Dari Hari Kesehari Mencapai Kemajuan Terus Bertambah Akhirnya Totalitas Seluruh Penduduk Mekah Beat Kepada Rasulullah Masuk Islam Terus Kemadinah Dan Terus Akhirnya Sampai Kekawasan Arab Seluruhnya Dan Tetangga Negaranya Itu Mencapai Kerasilan Ini Juga Yang Dalamnya Sekarang Di Jaman Masih Maud Asal Bagaimana Jemaat Yang Begitu Segelir Kecil Sekarang Tumbuh Sudah Mencapai 230 Negara Lebih Seluruh Dunia Indonesia Saja Kita Sudah Ada 400 Cabang Jadi Apakah Ini Suatu Bukan Keberhasilan Nah Ini Jadi Contoh-contoh Membuat Hal ini Membuat Orang lain Jadi Iri Iri hati Ini Semua Nabi Berjuang Seperti Itu Dan Dibenci Oleh Musuh-musuhnya Tapi Tetap Saja Kebenaran Tetap Benar Dan Mencapai Keberhasilan Baik Pak Zekum Atas Penjelasan-penjelasannya Begitu Gamblang Saya Sungguh Tertarik Dan Sungguh Merasa Mendapatkan Hazanah Ilmu Yang Baru Baik Pemirsa Alhamdulillah Kita Telah Membahas Berkenan Dengan Surah Al-Bakor Ayat Ke 6 Ini Benar-benar Kita Mendapatkan Taufik Dari Allah Untuk Dapat Mengamalkan Dan Juga Meresapi Dalam diri kita Saya Mohamad Dahlan Dan Segenap Kuring Pertugas Semua Nundur Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih